Halo, welcome back to Zepirantes Hobby Hari ini muka saya tidak kelihatan karena saya ingin memberikan sebuah sedikit tutorial, sedikit penjelasan Apa itu gunanya job level, apa itu fungsi utamanya dia Jadi misalkan kayak sekarang nih Ini karakter saya bernama Igor, jobnya monk Kita tinggal lihat aja, di bagian attack, disini ada tulisan 8x46 Job level ini levelnya 1, basic level saya di level 26 Karakter berikutnya, ini namanya Raiko Levelnya juga di 26, tetapi job levelnya di 99 Kalau kita perhatikan di bagian attack, dia ada 22x71 Nah inilah dia fungsi utama dari job level Dia menaikkan status semuanya lah Strength, agility, stamina, intellect, lain-lain Attack, akurasi, defense, semuanya berubah Ini kan kelihatan nih, levelnya sama Strength 30 dan 31 Agility 25 dan 26, beda di tipis lah HP 556 ke 745, ini udah beda jauh banget Terus, yang paling ketara itu sebenarnya attack di 8x46 dan 22x71 Kita coba battle lah ya Jadi kan lebih kelihatan nih, nanti seperti apa perbedaannya Eh, ini kena auto lagi Yah, ini udah terlanjur kena auto Ini masih ada bekas auto yang sebelumnya Kita ulang lagi ya Oke Nah, disini saya coba attack Ini kan berserker Ini berarti kan harusnya HP-nya kurang lebih sama semua Defense-nya sama semua Ini saya attack Ini saya attack Ini defense Ini guard saja 20 hit 1246 7 hit 376 Ulang lagi 19 hit 1500 6 hit 322 Nah, jadi kan kalau misalkan dari sini kan bisa kelihatan nih Wah Yang satu job levelnya 1 Yang satu job levelnya 99 Secara pukulan Damage semua berbeda Nah, maka dari itu Bagian selanjutnya adalah Saya akan membagikan sebuah tutorial Bagaimana caranya Saya bisa langsung job level 99 Dengan cepat Jadi, kalau misalkan tadi Diperhatikan Sebelah kiri atas kan ada lombang fast forward Itu kan sebenarnya kurang lebih seperti ini Di mana ya Default speed Ini Cursor memory Oke Control setting Nah Di control setting ini Ini ada auto battle on dan off Pencet huruf Y Begitu udah pencet huruf Y Dia akan langsung jalan sendiri Jadi, yaudah kalau udah selesai battle Yaudah kita tinggal pencet kiri kanannya Udah beres Nah, sekarang Yang akan saya lakukan adalah Misalkan si karakter ini Saya akan menggunakan Onion Knight Onion Knight Job levelnya saat ini di 79 Ini udah selesai Terus Berikutnya Raiko ini kan udah 99 Ya, gak usah lah ya Saya mau naikin apa ya buat dia Onion Knight Gak usah Onion Knight Satu biji aja buat dia aja Scholar Ya, boleh lah Mungkin dia jadi Scholar aja ya Apa dia Saya fokusin ke 5th Scholar aja deh Yes Terus yang lain-lain Ini kali jadi Ranger Knight ini 81 Ini sengaja saya pasang Knight Karena dia bisa auto attack Yang lain semua harus defense Jadi salah satu syarat Untuk bisa melakukan Apa Naik Naik level Naik job level Adalah kita harus melakukan defense Jadi ini tinggal pencet kanan Defense Ini pencet kanan Defense Ini defense Dari sini kita cukup pencet Huruf Y saja Eh Dia masih pencet gah Cancel dulu Defense 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 Ini attack Nah, pencet dia Pas warotnya Sudah kedip-kedip Ini attacknya udah jalan Nah, keliatan tuh Igor dan Raiko Job level langsung naik ke 80 Dan level 6 Ini berarti naik 1 point Dan naik ke 1 point Nah, sebelumnya kan Job levelnya dari Igor itu kan 79 Untuk menjadi 99 Saya perlu 20 kali Kita coba Hitung saja nih Abis ini berapa efektif Kita save dulu Saat ini keterangan World map saya 4 jam 27 menit Sampai si karakter Igor ini Naik ke job level Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!